Atau kita lihat, oh ternyata RRQ juga kalau kita perhatikan udah kayaknya main di tempat asalnya di mana dia turun di pick. Loh, 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 ternyata dia turun ke Bebasakti, mbak. Waduh. Dan BTR masih dengan BTR BGL ini turun di pick. Dan Star 8. Dan ini menarik banget, ada Aurai Nessie yang juga turun di pick. Oh, ini bakal jadi perang harusnya. Perang di RLG. Perang di pagi hari ya. Dan ada sedikit perubahan dari L40 sendiri, mereka memutuskan untuk turun ke Cap Town. Yang dimana notabeneya itu adalah rumahnya Black Horse. Ketika lu mau bertamu, logikanya adalah walaupun kalian menang, kalian bakal cacat men. Tapi kita bakal lihat gimana perjuangan L40 nantinya ya. Karena mereka mau berperang, bukan bertamu ya. Gak butuh pintu. Gak butuh pintu, karena udah nomor satu di Playstore. Dan kalau kita lihat juga, kayaknya masih belum mendengar suara-suara tembakan di daerah pick. Gue penasaran banget ini ada Bapak Jam Chat Indonesia, tapi kayaknya udah ada suara darah-darah yang keluar dari Black Horse X9. Ya, dimana Iki udah tersisa dengan darah yang cukup sekarat, memutuskan untuk mundur. Karena dia gak bisa melakukan apa-apa, mengingat dia gak punya resource dan gak punya senjata, Pak. Ini bener-bener krusial banget untuk bela X9 Iki. Kalau satunya dia ketembak satu hit lagi, bisa dipastikan dia harus tumbang dan gak ketolong ya. Kelar sih, kelar sih. Kalau misalkan gue yang main, udah rata satu squad gue. Oke, jangan kasih lolos ya. Jangan kasih lolos. Tapi kebetulan dari L40 sendiri memberikan space dan memberikan nafas, sehingga BLH sendiri masih bisa bernafas ya, untuk quick group lagi. Cuman apa yang dilakukan oleh L40 sendiri, menurut gue cukup bijak. Dimana mereka gak mau terlalu nge-push. Mereka tahu ketika musuhnya kabur, ini artinya kita memiliki free looting di daerah Cap Town. Dan disini bakal bertemu sebentar lagi, dimana Legalot sendirian bakal bertemu dengan Valen dan dengan Arkana maksud gue. Yap, disini Opa juga udah bersiap-siap dari Arkana Akar. Udah ada suara-suara step-step juga. Udah ada Kaleng juga bakal coba di follow up mungkin. Dan Legalot juga bakal coba mengejar seorang Opa. Hati-hati Opa, bakal ngumpet dulu. Oh my God. Terima kasih telah melalui dong. Ya ampun, what you guys doing? Oh my God, bakal langsung di ajar gitu aja oleh Lords. Sementara itu bertembakin, sementara itu maju dulu. Ubudah bakal recover dulu. Temannya yang lagi ke knockdown-nya itu Yamil. Sementara itu masih beri panggung dari Akar dan Legalot bakal terkenok-knockdown gitu aja oleh Kevin. Dan siap ini, Arkana Akar yang tukang di awal. Wow. Tanda juga juga. Ini bener-bener satu pencapaian terbaik RRQ di belakangan ini. Dimana mereka selama ini ketika fight 4 lawan 4 gak pernah utuh. Gak pernah utuh. Kali ini mereka berhasil membuktikan karena mereka udah comeback stronger. Yes, dan disini juga ada Black Horse bakal bertumbuh dengan Jadon cukup sekarang. Udah ada kali. Sehingga Jadon juga terkenal-down. Masih ada 2 easy for income. Bakal masuk dulu ke rumah. Oh my God. Dan Aferos bakal tumbang gitu aja. Black Horse harus mengalami kesulitan yang amat sangat melawan Bigetron BGL disini. Sehingga dia harus mundur aja karena terlalu sulit. Terlalu sulit dimana Ikam sendiri adalah Wonder Boy dari Bigetron yang gak bisa dipungkirin skillnya. Ketika lu mau duel sama dia, lu better prepare orang di belakang lu. Yap, dan kalau gue perhatiin sendiri dari Black Horse S9 bisa gue bilang ini bener-bener udah mati langkah. Karena dia mau gerak ke mil pun udah gak ada resource seharusnya. Udah gak ada resource. Dan disini Valen udah ditembakin dari arah Z Galaxy nampaknya. Yes, Z Galaxy tadi di daerah Suta tentunya. Udah mulai melihat. Bakal narik terlebih dahulu. Terlalu resiko juga kalau seandainya dia hajar ya kan. Lebih baik dia stay long aja karena dia juga tadi udah dapetin satu squad juga. Bener. Tapi sebenarnya kalau dia memutuskan untuk turun tadi, keuntungan ada di tangan mereka. Dimana mereka ada 4 orang sedangkan Z hanya 3 orang dan satunya terpisah. Yap, bener banget. Dan ternyata RRQ sendiri lebih memilih untuk memantau di daerah yang cukup rawan. Yaitu perbatasan antara Bima Sakti dan juga Close Tower ya. Pertigaan berdarah bisa gue bilang. Dan ada pergantian pemain nampaknya disini. Yes, bener. Pergantian mobil ya. Pergantian pemain mungkin agar lebih terkondisikan ya. Iya, gue udah lama gak ngeliat kayak RRQ bermain dengan mobil-mobilan. Sekarang mereka gunakan lagi. Apakah meta yang dulu dimainkan oleh mereka bakal keulang lagi. Dan mengingat di gameplay-game pertama dan kedua itu bener-bener barbar ya. Yes. Kayak semua orang itu gak ada yang nahan-nahan ketika ada musuh langsung tembak, langsung tembak. Gak pake lama dan ditambah lagi legal out pake mobil yang berbeda. Oke. Tiga mobil. Tiga mobil yang berbeda dan ini bisa jadi satu warna juga di turnamen kita ini. Harusnya para musuh yang lain yang udah sadar ada RRQ ades bisa take notice ya. Iya, bener banget. Dan disini kita bakal lihat gimana pergerakan RRQ dan juga tim Bigetron yang sebenernya cukup dekat. Tapi gak ada pertarungan apa-apa. Sama halnya kayak ketika Aura turun di pick tadi ya. Yes. Dengan BTR gak ada fight sama sekali. Bahkan gak terjadi apa-apa dan bahkan Bigetron yang berhasil dapetin Black Horse ya. Iya, dan ternyata RRQ memutuskan untuk stay di Factory kan. Yap, dimana Factory sampingnya tuh udah ada para pemain dari Bigetron Academy. Ini bisa dibilang di depannya juga bahkan udah ada Aura Xcode. Sorry maksud gue Aura NSC. Yap. Ini bakalan stay long dulu di daerah Pochinoc. Dan ini rame banget, bakal jadi berdarah banget Pochinocnya. Bakal jadi berdarah banget. Kalau sekilainya Bigetron memutuskan untuk masuk ke Pochinoc juga. Dan, oh beda ya. Ini Bigetron yang BGL. Yes, ini Bigetron BGL. Kalau misalnya yang Academy memutuskan untuk masuk juga ini bakal chaos banget sih. Yap. Dan udah saling set up ya. Ini udah ada Kapten Jaydan juga yang udah mulai coba flanking dari arah kiri. Udah mulai perlahan masuk ke depan dan udah mulai mendekat juga satu sama lain. Apakah bakal ada suara tembakan bersiap-siap aja sedikit lagi. Dan kalau kita lihat ada BGL juga yang udah mulai mengamankan satu rumah beton. Masih dipantau aja para pemain dari Aura NSC. Belum ada suara tembakan dari Nade tapi udah bakal coba di start. Ikam bakal tumpang oleh Wawan. Bukan ada malam langsung dia yang bikin. Ikam dan bum. Disini lain bakal tumpang. Ikam bakal tumpang gitu aja oleh Wawan MKS. Dan kalau kita perhatikan. Paling cukup yang telah dapatkan di OKP ini. Semensi ada Kapten Jaydan bakal tumpang oleh Imba. Bakal tumpang di sini itu aja oleh Imba. Dua player dari Bigetron bakal tumpang oleh Aura NSC di sini. Wow. Dan kalau kita perhatikan lagi. Masih ada dari Run MKS dengan M60-nya. Yang Sacew dan Bumortus. Sisi lain harus tumpang oleh Ararki Wadeng. Ararki berhasil mewipe up Bumai di Bum Esports. Maksud gue dengan 4 orang lengkap. Disusul dengan Aura di sini bakal fight lagi dengan Bigetron. Gak dikasih nafas. Dan ini danger zone udah terpisah AG dan juga Upin. Masih belum ketawan bahkan Upin masih ada di belakang. Ini bakal sulit banget. Para pemain dari Aura NSC sendiri take a notch lebih ke arah AG. Dan ini bakal jadi sulit banget karena ada L40 di depan. Dan komit banget untuk ngejar ya. Di lain sisi ada fight lagi. Lagi-lagi di sini para pemain dari Bigetron. Akademi berhasil dapetin poin. Dan juga L40 berhasil dapetin AG. Ternyata terkenal dari itu aja. Sementara X6 Code berhasil dapetin. Satu poin kill lagi. Ada Zeta Penget di sana. Yang bakal coba untuk pasuk begitu aja. Wow. Tidak terkenal dari itu aja. Tumpuk turun langsung jar-jar. Dar, jar-jar. Suara selesai ngapain Yabil bakal tumbang. Zarkicu bakal tumbang. Yabil bakal langsung dihabisin. Oh my God. Silean bakal tumbang juga Legarus. Masih ada di sana pelawangan Apeyit. Dan Valen bakal tumbang gitu ya. Teruskan Legarus. Dengan scarnya. Masih menembakin satu pemain lagi. Dan yup. Masih coba di cover dulu. Dan oke. Vince bakal tumbang. Masih coba menahan dulu. Dan kalau kita perhatikan. Bukan langsung dirasanya. Tembak lagi, satu lagi silen. Dan kalau kita lihat masih bisa selamat ternyata. Dengan Mb40, coba tembak dengan OOO. Masih bisa selamat lagi-lagi. Loncat lagi, sedikit lagi. Jantung lagi. Z jalan siang tumbang oleh Ararki Hades. 12 kill. 12 kill. Masih di early game. Masih di early game. Dan menyisakan dua player dari Ararki Hades. Lord dan juga Legalot. Duo terkuat di muka bumi dan udah ada fight lagi. Nampaknya di sini? Udah ada suara tembangan lagi ternyata dari pinggir pantai. Dimana para pemain dari Ron Esports juga bergerak mendekat. Udah ada langsung ke arah run maksimum. Perang saudara ternyata dilindarkan. Langsung tumbang di sana seorang Mirli. Bakal cepat langsung dirasai oleh Minarus. Soal diajar dan run maksimum bakal tumbang oleh saudara ya sendiri. Luar biasa. Ini bener-bener fight antar darah yang ada ya. Tersisa masih ada empat orang ternyata. Dan udah mendapatkan dua kill. Ini menjadi satu poin plus untuk Ron Esports. Ini untuk investasi Ron Esports. Mengingat Ron Esports juga tadi sempat mendapatkan buya di game pertama. Dan yang mereka harus lakukan adalah stay long aja. Nggak perlu do something yang terlalu riskan. Karena mereka udah ngantengin poin. Dan mereka juga masih ada di down zone. Get good lah ya. Tinggal santui-santui aja ya. Yoi pelan-pelan. Kalem aja. Dan di lensi sih. Kita udah melihat udah banyak banget orang yang tereliminasi satu persatu. Di mana tersisa 26 dan 8 tim yang hidup. Ini artinya udah banyak banget tim yang pincang. Di sini ada L40 juga yang sangat berdekatan dengan Aura Nesse. Jadi harus berhati-hati. Sebatu udah ada suara lain main juga yang ngodak di rumah ayam tentunya. Bakal turun dulu Opin. Udah di gocek begitu aja. Masih bisa di gocek sementara Opin menerima banyak bad damage. Bakal jadih peluru. Bigger turun BGL. Harus tumbang oleh Aura Nka Asri. Karena ada L40 juga bakal dari target. Wah iya sih. Jangan bisa ke poin kill. Sementar itu bakal langsung dihabisin. Gak dikasih ampun. Sementar itu juga masih cepat dipantau oleh Wawan. Dari kejauhan. Apakah kalau Risa Niva udah ada keluar. Coba dicambakin lagi dan lagi oleh Wawan. Masih bisa selamat ternyata L40. Langsung dikomit ya. Di pinggir pintu bakalnya berdiajar. Oh my god. Dan kalau kita lihat Wawan bakal berdapatkan kill. Aura kasih. Selamat mencabisin oleh Runden juga kasih. Satu poin kill lagi si Keser. Apakah bisa bertahan si Keser. Kita bakal lihat disini dimana Wawan. Masih coba cover teman-temannya dengan cukup baik dari jauh. Run MKS bakal bertemu disini. Apakah dengan Razor N. Oh my god. Satu orang lagi. Ada glow wall yang bagus banget. Tapi Raja. Dan bakal dikukar. Satu orang bakal ditukar aja. Oleh Razor AMK Pimba. Masih bisa mendapatkan satu Razor. Mencoba river dulu. Langsung dihabisin gitu aja dong. Ini aura NSC bos. Bukan kaleng-kaleng. Masih survive. Mendapatkan enam kill tambahan. Oh my god. Oh my god. Zik Eser udah mulai kelihatan oleh Wawan. MKS bakal dapat dikejar sedikit lagi. Zik Eser bakal kelihatan. Apakah bakal langsung diajar. Udah coba ngumpet di rumah pos. Dan kita lihat ditembak aja. Udah cukup sekarat. Masih bisa unggul medikal kita. Lemparin dirana. Satu dua tiga. Dua granat. Dan bakal meledak sana lagi. Bakal langsung diras. Bakal kekoknya. Bakal kekoknya di sana. Luar biasa banget. Aura NSC gak mau kalah dari pesaingnya Ararq Yuhades. 7 kill sudah di koleksi. Dan masih ada 4 orang. Ini benar-benar akhirnya aura kembali menunjukkan tarinya. Setelah sekian lama dia. Setelah sekian lama orang-orang pada nanya. Bang aura main gak bang? Akhirnya ini dijawab bro. Dan ini di grand final untuk mendapatkan satu golden tiket. Nah itu dia. Oh gila gila. Aduh gila. Seperti yang gue prediksi. Pochinox beneran berdarah ternyata. Dan hanya menyisakan daerah Mars Electric. Dan juga daerah Factory ya. Dimana Mars Electric ini udah identik ada Star 8 nih. Yang habis dari Sentosa. Ini kalau sekiranya zona masuk ke Star 8 lagi. 80% bisa gue pastiin Star 8 bakal buah. Iya. Karena kalau sandinya minggir dikit itu open field di arah Star 8 ya. Pertama itu. Dan ketiga. Star 8 punya catetan ketika zona keempat ada di mereka. Mereka bakal dapatkan buah dengan gampangnya. Iya. Sekarang mereka adalah salah satu tim yang sampai zona duluan gitu ya. Dan mereka. Dan mereka ada di luar zona mereka bakal struggling. Tapi ketika keadaan begini mereka bakal menunjukkan taringnya. Kalau sekiranya zona ketiga ada di pihak mereka lagi. Iya. So kita bakal lihat kira-kira ada di mana. Tapi gue punya prediksi akan di tengah-tengah. Dan yes bener aja. Masih mersinggungan sama Factory. Iya. Dan keputusan yang kurang baik tadi dari tim RRQ yang ada di Factory. Dia pindah gak tau zonanya di dalam ya. Iya. Padahal dia kayak abis dapetin Z Galaxy udah stay aja di Factory. Iya aneh dua ya kan. Bisa nahan aja di situ ya. Dan kita bakal lihat juga gimana Star 8 Venom udah mengeker-ngeker ke arah Bigetron Academy ini. Yes itu udah ada scoop kali 4 juga dipegang sama Venom di mana. Satu story itu udah kelihatan ada dua. Dan ini sebenarnya gak bagus untuk Bigetron Academy. Gak bagus. Karena kalau seandainya kelihatan kepalanya sedikit. Seandainya lu revive kalau ada yang ke knockdown. Kepalanya kelihatan ketembak lagi ketembak lagi. Ya. Dan Venom disini ini yang seperti gue bilang. Ketika masuknya Venom ke Star 8 4. Merubah sedikit meta yang dimiliki oleh mereka. Kayak tempo yang dimiliki lebih cepat. Yes. Dan kayak apa ya. Fight jarak deketnya lebih sering dari biasanya. Wah ini lumayan beresiko juga kalau kita perhatikan posisi dari Imba JR ya. Dia sendirian di balik pohon. Dan untungnya gak ada tim yang nge-notice Aura perlahan mendekat ya. Ya. Dan menurut gue kenapa mereka bisa berapi-api gini. Ada support dari ibu-ibu negaranya guys. Ibu-ibu negaranya. Ini hashtag Bucin Power ya. Bucin Power. Bucin Power dan juga para Aura Pham juga. Nambah damage ya. Nambah damage nih Aura Phamnya udah kayak skin ya. Kalau kita lihat juga. Ini dari Ran sendiri. Kayaknya udah sadar ada satu tim di depannya. Makanya dia bener-bener taken out banget nih depan dia ya kan. Gak mau terlalu santuy buat masuk ke dalam zona ya. Yap. Pelan-pelan aja dulu. Liatin siapa yang lari duluan tembakin gitu ya. Ini bakal coba dipantau terus. Udah ada suara kaleng juga. Ada satu tamu. Terlalu nekat lampaknya. Masuk kendang macan bosku. Nampaknya. Bukal diperiajar. Udah ada yang wawan juga. Coba ngambil air drop. Udah ada yang kebakar juga mobil. Ada yang kebakar. Ada yang ke peluansar. Gak sempat. Bagi teman-teman. Jangan go saya. Bahkan langsung dihabisin. Oleh wawan. Hadaran juga. Terpisah Iki disana. Sementara itu. Bakal langsung dihabisin juga lain mbak. Say good bye. Say lot. Sayang banget. Sayang banget. Lagi-lagi. Aura mengamuk. Dengan total kill 9. Oke. Masih ada Iki. Bakal cepat dikeker dengan AWM tentunya oleh kasih. Cukup segarat. Bakal cepat ditembak. Masih bisa naik kaleng. Tapi terlalu beresiko. Karena depan juga udah ada kapten terkuat di bumi. Bakal cepat ditembakin mobilnya. Kebakar dikit lagi. Iki dalam air cukup segarat. Satu hit lagi Iki. Berhasil selamat ternyata. Yap. Dan kalau kita lihat juga Iki. Tapi gue rasa gak bakal lepas dari para pemain lainnya. Karena ada para pemain dari Ararki Wardes juga. Bakal bersiap-siap masuk ke dalam zona factory. Ini bakal jadi sulit banget. Harusnya juga untuk Aura. Ya. Dan udah ngeliat ada pergerakan 4 orang langsung. Bakal coba gerakan disini Ararki Lord. Masih coba untuk menahan. Udah nyatakan Aura. Aura Imba juga luar disana. Tapi balikin kekuatan. Itu dia. Luar. Bagaimana pundang. Balik tumpang jadi atas Imba. Dan sikirnya juga bakal tumbang oleh Mo Mara. Lagi satu hit lagi. Tapi baliknya. Baliknya balik. Balik tumpang. Inilah dia. Kekuatan dari Aura Fire. Kucin balik Israel. Aura Fire. Edesir. 11 kill point. 11. Dan kalau kita perhatikan. Phantom bakal tumbang oleh X-Namkot. Menyisakan 14-13 orang aja. Haya Musa ditumbang oleh Mr. Runner. Ya. Dan kalau lu liat tadi sebenernya. M79 dari Legault mengenai keduanya. Tapi. Mereka menggunakan Quest 4. Oh my God. Dan kalau kita perhatikan disini udah ada suara temakan juga. Karah Ganger. Apakah pilih Ganger. Balik selamat disini dari Rony Sport. Glory udah melihatkan. Dan akhirnya Ganger seharusnya tumbang gitu aja. Tersisa 4 tim sekarang. Tersisa 4 tim sekarang. Dan Black Horse juga menjadi tim selanjutnya yang harus tereliminasi. Hanya menyisakan 3 tim aja. Apakah Aura NS-nya bisa mendapatkan Buya. Di game ketiga pada siang hari ini. Yoi coba main Aura Fire Mars. Suara Ganger. Dan juga Rony Sport. Luar biasa. Masih berhasil ngumpet dulu untuk penyelamatan diri. Ini terlalu krusial untuk Bigatron. Karena dia ngumpet di tower ya. Yap bener banget. Dia ngumpet di tower. Dimana X8 Code yang gue take note dari tadi. Dia adalah X player-nya. Dia bahan sangat ngeri. Tapi di game kali ini. Bener-bener X6 Code yang... Oh kasih. AWM memakan korban. Langsung diambis itu aja. Oleh Kapti. Disini. Dan total perolehan skill. Sekitar 4 kill. Dan bakal dipandung juga. Tower yang ada. X6 Code tersisa. X3 juga udah turun. Terpisah gitu aja X8. Mulai cepet di game lagi terus. Oleh kasih. 13 kill ini bosku. Ini dia kekuatan dari Aura Power. Aura Fire. Ronny Sport juga masih lengkap 4 orang. Masih lengkap 4 orang. Bakal coba untuk kontes. Tapi minor. Masuk ke dalam zona. Menahan bergerak. Bakal dapat diajar juga terlalu dekat. Wawan bakal masang lu lagi. Reflex yang bagus banget dari Wawan. Masang lu dengan baik banget. Bakal dapat dikasih grenade. Tapi gak kena. Bakal ada charge-charge juga. Dar-dar-dor suara tendapan. Coba-coba tumpang. Dan ada yang ngeras juga itu kasih. Bakal dapat diajar. Para pemain dari Ronny. Oh my god. Apa? Dumpshot Indonesia. Kita lihat Wawan. Dan juga frontal. Dar-dar. Oh my god. 16 kill. 16 kill. Oh my god. Dan kita lihat tersisa Bigetron. X8 God bakal coba diajar. Terlalu X8 God bakal tereliminasi. Menyisakan satu orang lagi. Dan Aura NSK ternyata yang harus tereliminasi. Dan Bigetron. Dan Bigetron Academy yang ternyata berhasil mendapatkan Buya. Luar biasa gue sampai speechless pak. Aura NSK benar-benar comeback dengan total kill di atas 10 kill point. Ia juga ya kalau gitu kita lihat tadi 2 kill. Lihat highlightnya. Dan satu hal ya. Apa yang dilakukan Aura NSK tadi benar-benar mereka bukan jadi orang ketiga. Mereka pure satu lawan satu. Dan mereka selalu membuktikan kalau mereka menang. Ia benar pak. Dan ini sedikit highlight juga dari beberapa. Nah ini sih gue benar-benar. Wow. Aral-aral ini ditabrak disini. Ditabrak abis-abisan ya. Tapi ini ketarik ulur lumayan lama juga sama God Galaxy ya. Ya. Dan disini benar-benar yang merubah keadaan itu ada Legalot dan juga si ini ya. Lord ya. Lord ya. Memang Lord juga tadi jadi salah satu top 4 juga. Dan ini cukup lama juga diulurnya sama God Galaxy. Dan itu dia. Momen terakhir. Walaupun emang tadi sempat satu ada korban juga nih disini. Legalot ya terkenok don. Nih ini nih. Ini benar-benar krusial banget untuk Legalot karena sekali jam setelah setelah terkenok don. Oh benar. Dan ini pas Ron omit buat mengajar tim maksimum ya. Dan ada tadi Star ATW yang bisa dibilang tidak cukup beruntung walaupun udah dalam zona ya. Ya. Dia ada di luar zona sebenarnya. Ketika dia mau masuk ke dalam zona udah ada Ron yang sebenarnya ngebegal mereka di tengah jalan. Oke. Berarti Ron sendiri bisa dibilang konsistensinya udah pegang tinggal kill pointnya aja ya. Ya. Yang harus dikejar. Dan ini Razor M ya. Lu lihat M nya. Oke banget. Cuman karena memang sedikit sulit satu lawan tiga. Iya. Gak apa-apa tapi dia udah memberikan tontonan yang luar biasa ya. Yoi. Jump shootnya udah kayak kancil coy. Jump shootnya kayak kancil. Dan kalau kita lihat ini enak banget. Bakal langsung dihabisun gitu aja oleh seorang wawan. Nah ini yang mau gue bahas ketika Legalot menggunakan M79 ya. Dia bener-bener plot twistnya ketika pas ditembak kena dua-duanya tapi pake phase 4. Langsung dihajar sama aura NSC nya bosku. Nih 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 lu lihat si Kasih sama wawannya dari kiri. Wah gila. Prediknya lu lihat ya. Jump. Nah kasih. Setengah dua-duanya pak. Tapi setengah doang darahnya berkurangnya. Gila gila. Itu ya efek dari phase level 4 ya. Phase level 4. Jadi memang penting banget. Save the day ya. Save the day. Kalau misalkan tadi dia pake phase 2 aja udah kelar sih. Nah ini momen paling heroik menurut gue dari Kasih. Lu lihat dia jatohin dua orang sekaligus. Wah gila. Ini bener-bener di luar ekspektasi. Di luar nalar cuy. Ini ya. That's why dia disebut Bapak Jumpshot Indonesia ya. Disebut Bapak Jumpshot Indonesia. Luar biasa. 16 kill ternyata di koleksi oleh aura NSC ya. Sebenernya lu satu knockdown. Satu knockdown disini. Tapi gak kayak hitung kill ya. Kalian kalau masih knockdown gak kayak hitung kill. Gak, gak dihitung kill. Nah. Perbedaannya sama main cukup jauh ya. Sekitar 245. Padahal Hades tuh belum pernah buah. Iya, Hades sebelum pernah buah. Tapi total kill sih. Kill pointnya. Mereka tuh bener-bener selain stabil di placement dulu. Stabil ditambah juga kill pointnya yang banyak banget. Jadi kayak bisa menyusul ketertinggalan gitu. Iya. Dan kita sepertinya bakal melihat top 4 ya. Top 4 yang melakukan kill terbanyak di game sebelumnya. Silahkan. Kita lihat. Oke kita masih akan menunggu. Kira-kira top 4. Oh ini dia nih. Wiss. Bapak jumpshot Indonesia. Gila. Game tadi sih nyayur banget. Nyayur banget. 13 atau 14 ya? 16. 16 kill. Berhasil di koleksi oleh aura NSC di game ketiga. Itu tuh sampe lucu tau gak sih peringkat 1-2 nya tuh gak pernah buah. Nah itu dia. Kill point doang. Kill point doang. Gila. Berarti sebenernya disitu adalah kesimpulannya ya. Lu buah tidak menjamin akan lolos. Betul. Lu buah belum menjadi jaminannya. Jadi yang penting adalah perbanyak point kill. Karena kita tau kan point kill satunya aja 20. 20. Kalau misal 20 kali 16 kill. 30-20. Belum lagi ditambah sama placement. Itu pasti bakal ngebantu banget sih. Betul. Iya itulah free fire ya. Dimana point placementnya sama point killnya itu bisa ngerubah drastis semua keadaan. Banget. Kayak gue inget waktu di final areanya sendiri. RRT Hades itu tadinya peringkat 10 awalnya. Masuk game keempat ngekill 28. Untuk gue tau ya padahal.